Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, fokasi kuat, menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Farudin, Kepala SMK Wisudakarya Kudus yang lebih dikenal dengan sebutan SMK Wiskar. Mengusung visi menjadikan SMK Wisudakarya Kudus sebagai sekolah bertaraf internasional bidang teknologi dan rekayasa serta kemaritiman di tahun 2025 dengan misi menyiapkan siswa menjadi lulusan yang kompeten dan profesional di bidang teknologi, rekayasa, dan kemaritiman untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di dalam dan di luar negeri. Mencetak perwira pelayaran niaga yang handal dan profesional dengan ijazah ANT4, ATT4 yang siap kerja di perusahaan internasional menjadi tujuan dari pendidikan kemaritiman di SMK Wisudakarya Kudus. Saat ini SMK Wisudakarya Kudus memiliki 1.674 peserta didik dengan 50 rombongan belajar dari tujuh kompetensi keahlian yang ada, yaitu nautika kapal niaga, teknika kapal niaga, teknik pemesinan, teknik megatronika, teknik instalasi tenaga listrik, teknik elektronika industri, dan teknik kendaraan dengan otomotif. Ketujuh kompetensi keahlian tersebut terbagi dalam dua bidang keahlian, yaitu bidang teknologi dan rekayasa, dan bidang kemaritiman. Untuk mewujudkan tujuan mencetak pelaut yang handal dan profesional, yang siap go internasional, diperlukan perangkat kurikulum, pengelolaan pembelajaran, dan kerjasama industri yang kuat sebagai mitra dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam perekrutan lulusan. Industri pelayaran yang sudah bermitra dengan SMK Wisudakarya Kudus untuk berbagai kegiatan yang ada, antara lain PT Adaro Indonesia, PT Meratus Line, PT MDM Meratus, PT Seroja Bomas, ASDP, PT Jemla Ferry, PT Jembatan Nusantara Ferry, PT Lintas Purneo Line, PT Dermal Lautan Utama, dan PT Bandar Nyagaraya, serta masih banyak perusahaan yang lainnya. Visi besar kami menjadikan SMK Wisudakarya Kudus sebagai sekolah bertaraf internasional bidang kemaritiman, sudah kami rintis dengan melakukan beberapa aksi nyata. Antara lain, satu, link and super match dengan industri pelayaran dan asosiasi profesi pelaut tingkat nasional untuk berbagai kegiatan, seperti contoh kerjasama dalam bidang pelaksanaan praktek layar atau prala dan perekrutan lulusan, pengiriman tenaga ahli dari industri pelayaran dan asosiasi pelaut di sekolah sebagai narasumber, sebagai pelatihan guru, update teknologi dengan penyelenggaraan, upgrading, dan upskilling terhadap guru Taruna dan Taruni. Aksi nyata kedua, penguatan, pemahaman, dan pembiasaan warga sekolah menuju terrealisasinya pembiasaan budaya industri secara penuh. Yang ketiga, optimalisasi implementasi kurikulum internasional standar AIMO Model Course 7.03 dan AIMO Model Course 7.04 sebagai pedoman dalam pengelolaan pendidikan kemaritiman yang kami lakukan. Keempat, Taruna-Taruni melaksanakan praktek berlayar selama 12 bulan di kapal dan diakhiri dengan ujian keahlian pelaut oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut atau DPKP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. SMK Wisudakara Kudus menjadi satu-satunya SMK yang direkomendasikan oleh DPKP untuk melaksanakan ujian keahlian pelaut di sekolah sendiri. Aksi nyata yang kelima, penguatan pembinaan fisik, pembinaan mental, dan kedisiplinan yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pembelajaran sebagai upaya pembentukan karakter menjadi pelaut internasional yang berjiwa nasionalis. Dengan dukungan sarana-prasarana praktek yang sangat lengkap, tenaga pendidik kejuruan dengan latar belakang pelaut yang bersertifikat internasional, suasana dan pola pembelajaran yang menyenangkan, serta penguatan pendidikan karakter yang selalu terintegrasi dalam setiap aktivitas, maka SMK Wisudakara Kudus menetapkan target lulusan 90% menjadi perwira pelayaran niaga dengan ijasa ANT4, HTT4 yang bekerja di industri pelayaran dalam dan luar negeri dengan gaji jauh di atas standar sarana. Dan sisanya 10% berkarir di bidang lainnya, contohnya studi lanjut menjadi TNI, Polri, dan lain-lain. Demikian paparan saya sebagai rencana aksi menuju SMK Wisudakara Kudus sebagai SMK Pusat Keunggulan Bidang Kemaritiman tahun 2021. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memudahkan langkah kami dalam merealisasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!